Mbak Nana dulu, sebentar ya. Oke, Mbak Nana udah ada. Dan juga mungkin dari Artuan. Halo! Aku undang sebentar, karena ada satu video khusus nih, spesial, yang lagi mau di show. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mbak Nana, kita lihat video dulu ya. Ini beberapa karya dan beberapa acara yang pernah dilakukan di Artuan. Art Space. Ini lukisannya untuk kamera di aksi, Free of Hope, judulnya Long in Rain. Masih satu seri dengan mereka. Terus ini gambar pas aku pameran tunggal di Artuan New Museum. Terus ini pas mewawancara di Artuan New Museum dengan Metro TV. Ini karya yang sudah dibeli oleh kolektor dan dipasang di rumah kolektor, terjual dengan Artuan New Museum. Ini retretan aku pas pameran di Artuan sebelum bukaan. Sebenarnya banyak tembuk selanjutnya ke video ini. Ini proses aku membuat lukisan untuk pameran dengan Artuan. Judulnya, Pamerannya Fractal Memoris kemarin pas apa-apa dan itu. Ini salah satu kisahnya. Jadi, ini juga kisah yang untuk pameran Fractal Memoris. Lalu ini suasana pameran di Artuan New Museum waktu aku pameran tunggal. Beberapa foto aja di sini. Jadi, di setiap pameran dengan Artuan itu aku pasti bisa terjual banyak banget karyanya. Terima kasih, Artuan. Terus ini pas aku lukis di studio. Oke. Wah, keren banget tuh video. Bentar. Aku nunggu dari Artuan. Nah, jadi kita bisa langsung ngobrol. Kita ketemu kemarin di Fractal Memoris ya. Cerita-cerita bagaimana dari karya-karya di Fractal Memoris akhirnya sampai The Love in the Rain yang sekarang pameran di aksi Ray of Hope karyanya. Boleh nih bahas karya? Ya, Mbak. Karya ini kan masih bertemakan tentang cinta ya. Karena dia masih satu seri dengan Miracle of Love. Jadi, aku memang banyak mendasari semua karyaku dengan cinta. Karena latar belakang keluarga aku itu sebenarnya kan tumbuh dengan kami punya leluhur. Itu namanya Kiakeng Surya Lentara. Jadi, dia mengajarkan kehidupan. Jadi, menerima yang tandung. Menerima apa yang sudah diberikan oleh Kusti. Kalau dalam bahasa Jawanya itu gitu. Nah, itu tuh jadi menjadi penerapan setiap hari kehidupan kami keluarga besar. Dari aku, dari bapakku, dari semuanya. Jadi, mereka mengajarkan pun dengan itu. Dan kemudian, setelah aku SMP, aku bisa baca buku tersebut sendiri gitu. Oh, pelajarannya kayak gini. Memang apa ya, yang namanya cinta itu kena gak hanya diterapkan saat kita tuh suka-sukaan sama orang. Yang ada nafsu, misalnya suami istri, apa pacar, apa-apa. Tapi, ternyata juga empati dengan orang lain itu adalah juga cinta. Nah, aku banyak berbicara cinta di karya-karyaku itu gak cuman hanya segedar cinta yang suka sama-suka. Tapi, cinta yang juga empati dengan orang lain. Dan, menurut aku sangat penting ya. Karena saat ini tuh kan masa high tech semua serba. Dan aku berusaha juga mengikuti gitu. Tapi, sebenarnya kita tetap perlu sifat-sifat dasar yang menyayangi orang lain. Yang punya empati, yang mengerti orang lain itu supaya kita gak kaku. Supaya kita gak menjadi orang yang berdarah dingin gitu. Jadi, itu menurut aku tuh sebuah pesan yang pengen aku sampaikan dalam setiap karya-karya aku. Jadi, aku disini masih mengusung cinta. Nah, di love internet itu kan maksud aku adalah apapun kondisinya. Dimanapun kita berada itu, kita harus tetap hangat. Hujan itu kan dingin ya. Tetapi, kita harus membuat suasana hati kita tuh tetap hangat. Maksudnya itu hanya metafora mungkin. Tapi, maksud aku bilang orang yang selalu hangat. Yang selalu disenemin banyak orang. Karena, sebenarnya mencintai tuh lebih menyenangkan daripada kita dicintai gitu loh. Kalau dalam agama aku gitu. Diajarinnya. Dan itu aku terangkan ternyata benar. Dia mempeduli sama aku atau enggak, aku enggak peduli. Yang penting aku tetap peduli sama dia sebatangan misal. Porsi itu gimana. Kayak gitu-gitu kan. Oke. Wah, keren banget itu. Love in the rain. Apalagi sekarang musim-musim hujan ya. Cii. Supaya kita tetap hangat. By the way, kalau yang kayak kemarin dengan adanya Miracle of Love ini, berarti masih sambungan dari Fraktur Memories ya. Kalau kita bercerita dari karya yang kemarin, Manana, Fraktur Memories, itu ada memori-memori yang tersimpan di dalam diri masing-masing kita. Nah, ini kayak tadi mungkin teman-teman ada yang belum mengikuti Fraktur Memories, bisa nanti cek di IG atau di website. Wah, mungkin juga bisa ya. Mungkin bisa di-trace gitu. Jadi, ada perjalanan karya dari karya-karya Manana yang tahun lalu hingga yang Love in the rain yang saat ini lagi dipamerkan gitu. Nah, Manana, kalau untuk yang, kan tadi sudah cerita mengenai cinta, ada apa lagi nggak yang kira-kira nanti mau dibikin gitu proyek-proyek kedepannya? Apakah masih dengan tema yang sama, ataukah lagi tertarik untuk mengusung sesuatu yang lain nih? Jadi, aku kan di-representasi oleh Art One Gallery, Art One Art Space, jadi aku akan tetap ada bentuk kerjasama dengan beliau gitu di tahun ini. Tapi, tema memang biasanya kalau diberi seorang kurator memang kita berbicara tema gitu. Ya, tapi untuk saat ini, karena juga masa pandemi, jadi mungkin ada kebebasan berkarya, boleh, mau tema apa aja, terserah, Nana. Yang penting kita mengembangkan nggak hanya dua dimensi gitu, tetapi kita juga akan dimensi. Nah, kemarin saya sudah membuat patung, nanti dengan Art One, di tahun ini saya juga akan berkembang ke, mungkin ada instalasi, ada akun dan lain-lain. Lebih keren, tuh? Patung-patungnya kemarin di Art One keren-keren, tuh. Nah, ini buat teman-teman nih yang belum lihat, itu bisa dikunjungin, ataupun dilihat dari website atau IG, ya. Sebetulnya, kalau nggak salah, Art One juga buka, ya, di MSBB dengan protokol tertentu, bisa bayar appointment juga, gitu. By the way, ngomongin kerjasama dengan Art Space One, Manana kan udah beberapa kali pameran, ya. Ada nggak sih keluh kesahnya atau apa yang kita bisa pelajarin gitu, bagaimana menjalin kerjasama yang baik antara seniman dan galeri, mungkin buat teman-teman juga, buat teman-teman galeri juga, gitu. Ya, ada banget ya. Jadi, kalau aku sih sebagai seorang seniman, itu sangat butuh sekali galeri. Jadi, karena galeri itu, aku seniman, aku dipromosikan kemana-mana, gitu. Dan di situ ada prestasi, ketika aku dibawa pameran, itu tuh kan prestasi, ya. Jadi, aku nggak sekedar jual ke orang, udah, gitu. Tapi, aku ada informasi di situ, ada CV-nya. Oh, ini, karena pameran dengan galeri yang bagus, yang besar, dan galeri yang bener-bener, mereka sempat itu, dia memilih artis dengan selektif, gitu. Jadi, aku menjadi orang yang sangat bersyukur di sini, karena di pilih oleh aduan untuk dibawa pameran beberapa kali, gitu. Dan, aku yang paling percaya itu, itu yang harus dipunyai oleh seniman. Seniman harus punya komitmen, karena bentuk MOI yang sudah dikeluarkan oleh galeri itu kan sudah kita bicarakan dengan sama-sama maunya gimana, gitu. Jadi, ya, MOI jangan dilanggar, gitu. Jadi, kita harus tetap berkomitmen dengan itu, jalan dengan itu. Tidak melanggar. Jadi, ini salah satu tips juga, ya. Buat, bukan hanya buat seniman, tapi juga buat galeri, sebetulnya. Dengan adanya MOU, dengan adanya persetujuan, bahwa apa yang akan dikerjakan itu sebetulnya sudah tertuang. Dan sama-sama berkomitmen, gitu, ya. Kalau kita mau punya komitmen, pasti jalannya akan belajar, gitu. Bener nggak? Betul. Oke. Nah, ini ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin, mumpung ada Mbak Nana di sini, Mbak Nana Teja, keren, katanya Mas Renggo. Renggo, Pak Bacana. Selalu keren, Bu Marta juga bilang. Aku udah mandi. Aku udah mandi, jadi keren aku. Jadi keren, ya. Karya-karyanya juga keren. Tadi pagi belum, soalnya. Karya-karyanya juga keren, nih. Dan selalu, oke, mungkin ada ini nggak? Ada mungkin yang bertanya, Mbak Nana karyanya, warnanya selalu yang, apa ya, dreng, gitu. Ada nggak yang alasannya atau apa gitu? Ada. Jadi aku memang dari kecil tuh orang yang sangat percaya diri. Aku pedenya smer banget, kan, deh. Kelebihan malahan. Jadi aku kulitnya gelap, tapi aku pakai warna apapun di bajuku, aku cuek gitu. Mau kelihatan nggak bener atau apa, aku nggak peduli. Ini aku-aku aja, gitu. Dan aku nggak kerja di sebuah intuisi yang mengharuskan aku pakai baju yang nggak berwarna seperti itu. Jadi aku jadi orang berbeda aja. Begitu pula ketika berkarya, kalau pas sekolah, waktu kuliah, waktu diisi, kan memang diajarin nil mana tuh. Tapi kan aku nggak suka itu. Karena itu kan diatur banget, ya. Nah, kita setelah lulus itu kan harus boleh menabrak nil mana, dong. Jadi warna-warna yang tadinya nggak boleh tuh harus boleh. Dan itu tuh membawa juga warna-warna tidurku setiap harinya itu begitu. Jadi aku orang yang nggak bisa datar aja. Tapi aku senang menggali sesuatu yang lain. Aku tuh juga mengagumi orang yang menurut aku dia tuh keren, nih. Menurut aku dia tuh kure gitu. Bukan kiri-kiri ya. Tapi kure gitu. Apa ya? Apapun dia, bukan orang gede, tapi dia bisa membuat aku itu menjadi semangat, itu biasanya aku juga salut gitu. Aku belajar banyak dari orang. Kita termotivasi juga akhirnya, ya. Betul, iya betul. Dan itu terlihat banget itu di karya-karya Manana itu. Dengan warna-warna, kalau orang mungkin bilangnya gojreng gitu ya. Warna-warna gojrengnya. Dengan perpaduan, yang perpaduannya tuh pun sama-sama, strong color gitu. Bisa menghasilkan harmoni. Nah, itu tuh hebatnya karya Manana itu yang aku suka sih, seperti itu tuh. Terus ini ada. Sorry. Oke, kita punya empat menit terakhir. Tadi Bu Marta bilang, ada nggak karya-karya? Itu tuh ada karya di belakang itu bisa diperlihatkan atau agak susah ya? Oh ini, ini happy life. Iya. Itu dua kali dua gitu. Wah, nah itu kan yang aku bilang, tiba-tiba ada pink, orange, kuning. Nah, terus tiba-tiba ditabrak biru gitu kan. Iya, yang mau ragu tuh kadang. Tapi aku seneng ya gimana coba. Tapi hati-hati bagus gitu. Ya gitu. Dan aku seneng karena apa, Arduan itu membebaskanku. Sorry ya. Arduan itu membebaskan aku untuk benar-benar mempunyai apa ya, ide-ide dan kreatifitas yang lebih gitu. Jadi, Arduan itu ibu, ibu mata itu sangat membolehkan kreatifitasnya. Nama tuh mau apa, terus terang. Terus apa, dia juga membantu saya untuk mempermusikan sampai ke luar negeri juga. Jadi, aku nggak hanya sesak di dalam negeri aja gitu. Jadi, aku merasa, kami sama-sama perempuan ya. Jadi, kadang perbicaraannya tuh mungkin lebih dari hati ke hati kan. Jadi, lebih yang apa ya, aku juga bisa ngomong ibu gitu. Jadi, memang kita cocok ibu. Dan ibu itu kan juga person yang serang. Dandanya juga keren. Jadi, mungkin gue mengerti akan maunya saya apa di karya-karya ini. Betul, betul. Nah, ini ada Adi Krarifki. Mbak Nana kasih wejangan untuk para junior dong, Mbak, agar tetap semangat berkarya. Oh, itu. Sekaligus buat penutup nih. Kalau aku gini, prinsipnya, kalau memang mau serius, bekerja samalah dengan Gadeli. Ada banyak cara, medsos tuh banyak kita bisa pilih, mana yang kita mau lobby gitu. Nantipun kalau memang karya kita tuh udah oke, biasanya beliau-beliau nih akan kontak kita sendiri gitu. Prinsipnya, tetap berkarya, gak usah mikir ini mau laku atau enggak atau apa. Yang penting, semua full itu pahit. Maunya kamu apa, gak usah dibatesin. Terus, apa ya. Jangan punya konsep yang mengerikan dulu deh. Dengan karyamu, dengan kanvasmu. Tak berat aja. Bahkan teman-teman yang udah biasa nge-lucis realis, sempat banyak VR saya di episode. Nah, aku pengen gambar kayak kamu gitu. Ah, iya, masa kamu apa harus pakai rock mini dulu? Kayak aku pakai rock mini. Tapi aku okein. Coba. Jadi itu memang bener-bener apa ya. Kamu berfantasi. Jangan dibatasi lah diri kamu. Dan berbaiklah dengan lingkungan. Berbaiklah dengan lingkungan. Karena karma itu ada. Jadi ketika kita baik dengan lingkungan, misalnya lihat smooth ya, jangan di-sprout-sprout biar mati. Jamin aja nanti dia akan pergi sendiri. Itu alam juga akan baik sama aku. Dan rajin berdoa itu yang penting. Betul, betul ya. Di masa-masa susah harus bergantung juga sama yang di atas. Oh ya, di masa pandemi itu aku juga dengan atuan kemarin 90% berkisanku laku ya di praktal memorisasi. Jadi memang kita di masa pandemi gak ada istilah rapayu itu gak ada. Tetep harus semangat. Wah jos banget itu. Keren, keren banget. Nah ini, aduh thank you banget nih wajangannya nih. Jadi memang kayak tadi dibilang Mas Edy juga ya, karya baik itu pasti nanti akan stay baik. Dengan karya-karya penting dan karya-karya yang apa istilahnya, bisa membawa nama kita di level yang keberikutnya gitu ya. Dan jangan kaku dulu, Mbak. Iya. Gak boleh kaku. Mbak Nana, thank you nih. Thank you banget. Kita udah hampir di penghujung acara. Terima kasih teman-teman juga yang udah join. Minggu depan juga akan ada bincang-bincang yang berikutnya. Gak terasa udah hampir satu jam, saya akan tutup dulu. Thank you buat Mbak Nana. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Kita see you di akhir, di next week ya. Kalau misalkan nanti ada bincang, ini kita tayangkan di IGTV kita juga. Oke. Thank you. Bye-bye. Stay safe. See you. Bye.